Lipo Group turut ambil bagian untuk meringankan beban para korban keempat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lipo Group memberikan bantuan kepada para korban yang disalurkan melalui kantor logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lipo Group yang terdiri dari beberapa unit bisnis seperti Matahari Departemen Store, Smart Club, Siluam Hospital, dan Bank Nobu ikut ambil bagian untuk meringankan derita para korban keempat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bantuan tersebut berupa bahan pangan, obat-obatan, kebutuhan khusus wanita dan balita, hingga bantuan material darurat yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Penyerahan bantuan dilaksanakan di kantor logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bantuan diserahkan langsung oleh Purnamanur Raha, selaku store manager Hypermart, mewakili Lipo Group kepada Agung Pramuja, mewakili BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita memberikan bantuan dalam bentuk sembako, ada beras, ada minyak, gula, kemudian air mineral untuk membantu korban gempa. Diterima oleh Bapak Agung sebagai kepala yang mewakili bagian logistik BNPB. Selama ini, Lipo Group selalu aktif menyalurkan bantuan melalui unit-unit bisnisnya di lokasi terdekat dengan bencana ketika bencana alam terjadi. Hal itu merupakan ciri khas Lipo untuk meringankan derita para korban. Ya mudah-mudahan ini segera bisa pulih kembali kan begitu, dengan kunjungan juga kemarin Bapak Presiden gitu ya. Semua antusias saya lihat, semua antusias membantu ya mudah-mudahan bantuan ini ya bisa meringankan dan memulihkan kondisi mereka yang terkena musibah. Sebelumnya gempa bumi 6 kompas skala rikster terjadi di Lombok pada minggu 29 Juli 2018. Gempah tersebut telah menewaskan 16 orang, melukoi ratusan orang dan merusak ribuan unit rumah. Gempa tersebut juga diikuti rangka aktivitas gempa susulan yang masih terus terjadi. Rizki Pratama, Kontributor Berita 1, Lombok, Nusa Tenggara Barat.